Intro Hai 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 para josser Yuk kita buat yoghurt Gampang Creamy lagi Kita siapkan dulu Susu cairnya Cukup 1 liter aja ya Untuk membuat yoghurt yang creamy Kita perlu Mendidihkan Susu cair ini Sampai benar-benar Masaknya Supaya Bakteri yang tergandung di dalam susu cair ini Bisa hilang Jangan lupa untuk mengaduknya perlahannya Supaya Tidak mengental di bagian bawahnya nanti Dan tidak hangus Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk mengadukannya Jangan lupa untuk mentri High School Terima kasih telah menonton ini sudah kelihatan banget dia sudah mendiri sudah mulai diangkat kita diamkan kurang lebih 10 menit agar dia agak hangat sedikit mari kita lakukan pengetesan penghangatan kalau jari kita bisa bertahan selama 3 detik itu berarti sudah hangat siapkan yogurt yang plain aja ya aku mau biarkan lapis atasnya ini agar nanti yogurt kita jadinya ada agak kresek kresek gitu ya masukkan yogurt kita secara perlahan agar lapisan atasnya itu tidak terganggu tetap aduk sampai rata ya sampai jumpa tutup odak kita dengan cancel bag harusnya rapat ya selamat menikmati masukkan ke tempat gedap udara agar mempercepat proses membiarkan yogurt ini letakkan di tempat yang tidak terganggu oleh orang lain ataupun kita sendiri hingga 8 jam ke depan sudah 8 jam nih kita buka ya kita buka ya kita udah jadi kita lihat ya benar-benar creamy enggak kita lihat ya 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 dan ternyata kita sukses yogurtnya cream buat yang sedang diet dianjutan bikin sendiri yogurtnya lebih murah dapat dibeli di market aku biasanya menambahkannya lagi dengan selai ini aku pakai selai blue belly jadi rasanya agak asem-asem namis gitu selamat mencoba ya para josep jangan lupa untuk subscribe like dan share agar joseprok tetap bisa menayangkan menu-menu yang lain terima kasih bye bye